Mencari dan menyelamatkan yang hilang Lukas 15 ayat 4 Siapakah diantara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor diantaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di Padanggurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Ayat kunci Inji Lukas menyatakan bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tiga, perumpamaan dalam Lukas 15 ayat 1-32 menggambarkan tujuan misi Yesus ke bumi ini dan menyatakan kerinduan Tuhan untuk menyelamatkan yang hilang. Kita belajar bahwa satu, hal mencari orang berdosa yang hilang dengan maksud untuk membawanya kepada keselamatan adalah hal yang terpenting bagi hati Tuhan. Tuhan dan para malaikat di sorga memiliki kasih, belas kasihan, dan rasa sedih yang begitu besar terhadap mereka yang jatuh ke dalam dosa dan mati secara rohani. Sehingga, pada waktu seorang berdosa bertobat, maka mereka dengan terang-terangan bersuka cita. Tiga, tidak ada pengorbanan atau peneritaan yang terlalu besar dalam hal mencari yang hilang dan membawanya kepada Yesus. Tuhan mempunyai belas kasihan bagi yang hilang oleh karena keadaan mereka yang menyedihkan. Kasih Tuhan bagi mereka begitu besar, sehingga ia tidak putus-putusnya bersedih hati atas mereka dan menunggu mereka kembali kepadanya. Empat, Tuhan mengajak bahwa hidup dalam dosa dan membentikkan diri sendiri dalam pengertiannya yang terdalam merupakan pemisahan dari kasih, persekutuan, dan kekuasaan Tuhan. Hal ini menghasilkan kekecewaan dan kesedihan, kadangkala bahkan bisa memalukan. Dan ia selalu kehilangan hidup yang benar dan sejati yang hanya dapat ditemukan dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Lima, Sebelum orang yang hilang dapat datang kepada Tuhan, mereka harus melihat kedudukan mereka yang sesungguhnya sebagai budak dosa dan terpisah dari Tuhan. Mereka harus dengan rendah hati kembali kepada Bapak, mengaku dosanya, dan bersedia untuk melakukan apa saja yang diminta oleh Bapak. Enam, Ketika orang berdosa dengan terus hati kembali kepada Tuhan, maka ia pun sudah siap untuk menerima mereka dengan pengampunan, kasih, belas kasihan, kasih karunia, dan mengaruniakan hak penuh sebagai anak yang sah. Berbagai manfaat kematian Kristus, pengaruh roh kudus, dan ketayaan kasih karunia Tuhan, semuanya tersedia bagi mereka yang mencari dia. Mari mencari Tuhan, kemudian bersama-sama dengan dia juga mencari yang masih terhilang. Semoga Tuhan Yesus memberkati.